Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Bapak Ibu Senua Hari ini kita akan melakukan lagi syuting Untuk tutorial penyampaian materi Untuk ditata muka kelima Matakulia Statistik 1 Kemarin kita sudah membahas tentang Deskriptif Inferensia berdasarkan contoh-contohnya Dan pendalamannya Nah ini kita akan langsung ke aplikatif Ya ini kita akan membahas tentang Data Dan informasi Data kita sudah kaji beberapa kali Data jika kita sudah kumpulkan semua Belum tentu bisa diambil sebuah keputusan Tapi jika sudah berupa informasi Maka informasi inilah bisa diambil sebagai Sebuah pengambilan keputusan Atau alternatif keputusan Atau keputusan-keputusan kita tinggal pilih Dan informasi selalu berangkat dari data Data tidak bisa tanpa informasi Ini tidak bisa Jadi informasi harus berbasis pada data Oke Terima kasih ya Bapak Ibu Nah Mereka menonton tentang informasi Mereka sudah data kita informasi Informasi dibagi dalam dua hal ya Yang pertama sebuah informasi untuk pengambilan keputusan Itu dia harus pertama Efektif Dan efisien Setelah apa bedanya antara efektif dan efisien Kita pasti sering mendengar saat di kantor Ada seseorang narasumber bicara bahwa Bukan cara yang seperti ini aja Karena lebih efektif dan efisien Kalau ada kata bedan Berarti efektif dan efisien ini punya arti sama atau berbeda? Bapak Ibu Yang jelas Tidak ada penghubung kata bedan Berarti ini berbeda Kalau apa bedanya antara efektif dan efisien? Saya tidak akan menjelaskan Saya tidak akan menjelaskan secara definitif efisien Tapi saya akan membuat sebuah filosofi Misalnya adalah Saya di sini ya Ini saya di sini Saya mau bawa pergian misalnya Atau saya mau ke kampus ke Ungres Ini saya mau ke kampus Ungres Rumah saya dimenganti Bapak Ibu ya Rumah saya dimenganti Ke kampus Ungres di Rahman Hakim Arief Rahman Hakim Nah Sekarang kita akan simulasikan Misalnya Saya berangkat dari menganti ke Universitas Gersik Itu adalah untuk waktu Untuk waktunya adalah 45 menit Jaraknya adalah 12 km Nah Misalnya Saya berangkat dari menganti ke Universitas Gersik Saya berangkat dan menempuh 12 km dan Dengan durasi waktu 45 menit ternyata saya nyampe nya bukan ke Universitas Gersik Tapi saya nyampe nya ke Dinas Pendidikan Di depan kampus ya Kira-kira saya efektif atau tidak Jawabannya adalah tidak Jawabannya adalah tidak efektif Makanya saya jadi otakkan dari menempuh 12 km dan even ke Universitas Gersik Misalnya Ini case yang kedua Jadi case yang pertama Saya dari menganti ke Universitas Gersik Saya ke Kebomas dulu Saya ke Kebomas dulu Lalu saya lagi lanjut Kebomas Ke Benjeng ke Benjeng, dari Kebomas, Benjeng dari Benjeng, saya langsung ke Sidojangkung misalnya setelah Sidojangkung, saya baru ke Gempolkurung misalnya setelah Gempolkurung, saya ke Universitas Gersik saya sudah masuk di dalam kampusnya kira-kira efektif atau tidak? ya, jawabannya adalah efektif efektif, mengapa? tujuan saya adalah ke Universitas Gersik saya mau muter-muter kesinipun dan ini saya tempuh adalah 100 menit misalnya lalu jaraknya adalah 50 km jadinya tapi jika saya sampai ke Universitas Gersik maka saya sudah melakukan sesuatu yang efektif tapi tidak ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu jangan ke Dinas Pendidikan walaupun itu di sampingnya walaupun dengan jarak yang sama dengan waktu yang sama tepat sasaran atau tepat guna sedang efisien, saya ke sini ibu, bapak ibu ya nah, pasti saya butuh tenaga saya lebih boros kan selanjutnya saya naik kendaraan motor saya butuh bensin, apakah bensinnya sama dengan bensin yang saya tempuh dengan 12 kg 45 menit, untuk yang 100 menit 50 kg tidak akan lebih boros jadi efisien itu adalah tepat daya tepat tenaga dan sebagainya oke jelasnya bapak ibu sangat mudah sekali untuk di bagian segmen di informasi oke itu sekilas pengantar perbedaan antara data dan informasi kita akan kembali mendalami dengan sesuatu yang berbau data oke untuk pengolahan data, kita akan ke basic dulu ya, bapak ibu ini pasti sudah sering didengar yang pertama adalah main atau apa, rata-rata lalu adalah median median atau nilai tengah atau modus nilai yang paling banyak muncul nah ada rata-rata nilai tengah dan nilai yang paling banyak muncul nah bagaimana main rata-rata bisa mengingatkan ya ibu misalnya saya punya data seperti ini 1, 2, 5 7 8 5 2 1 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya punya 8 data rata-rata adalah 3, 7, 8 kalau disimalkan adalah 3, 8, 75 nah jika sudah dapat rata-rata kita ingin mencoba nilai tengahnya biasanya nilai tengah langsung aja pak langsung ini ada 8 dibagi 2 4 oke ini 7, 8 7, 8 7, 8 dibagi 2 7, 8 dibagi 2 7,5 ini yang salah bapak ibu karena seharusnya nilai median itu harus diurutkan dulu lihat ini ada angka 1 ini ada angka 1 di kian ada 2 di kiri dan ada 2 di kanan harus diurutkan dulu dari yang terkecil sebelah kiri ke yang kanan ke yang lebih besar ya kita coba masukkan ke sini 1, 1 ini 1, ini 1 2, 2, 2, 2 5, 5 5, 5 dari sini lalu 7, 8 barulah kita mencapai nilai tengah ada 8 data dibagi 2 dan 4 contoh 2, 3, 4 disini 1, 2, 3, 4 disini kan ketemu 2 dan 5 2 ditambah 5 dibagi 2, 3,5 ini dia jawabannya 3,5 nilai mediannya ya jelas ya bapak ibu dan untuk modus nilai yang paling banyak keluar adalah nilai yang frekuensinya banyak lebih tinggi tapi ini lihat ada yang lebih dari 1 ini ini 2 kali keluar 2 kali keluar 2 kali keluar sehingga nilai modusnya adalah 1, 2 dan 5 oke cukup jelas ya bapak ibu jadi ini pengantar materi silahkan bapak ibu absen di kolom komentar youtube lalu minggu depan kita akan banyak menghitung ya banyak menghitung seperti time series dan lain-lain yang saya masukkan ke google classroom untuk minggu depan ya bapak ibu ya dari saya terima kasih untuk materi hari ini data informasi main median dan modus dari saya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih